Halo anak-anak, kita jumpa kembali dalam video pembelajaran tematik kelas 4, tema 6, subtema 2. Kali ini kita akan membahas pembelajaran IPS. Dalam materi sebelumnya, anak-anak sudah belajar materi tentang sumber daya alam. Ya, sumber daya alam adalah segala sesuatu dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan melihat kekayaan alam atau sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar kita. Kita akan melihat lingkungan provinsi Jawa Barat di mana tempat kita tinggal. Jawa Barat merupakan provinsi yang mempunyai banyak umum, bukit, dan dataran tinggi. Sumber daya alam berlimpah yang dapat dimanfaatkan oleh penduduknya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan merupakan contoh-contoh sumber daya alam yang sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Jawa Barat. Kesuburan tanahnya membuat berbagai jenis tanaman dapat tumbuh dengan subur di Jawa Barat. Karena kesuburan tanah ini juga tidak heran kalau di Jawa Barat masih banyak hutan yang ditumbuhi berbagai jenis pohon dan tanaman. Kesuburan tanah di daerah dataran tinggi banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menanam teh. Ada banyak perkebunan teh yang terdapat di Jawa Barat, seperti yang kita tahu misalnya di Puncak, Bogor, Pilembang, Ciwidey, dan banyak lagi kebun-kebun teh yang terhampar luas di Jawa Barat ini. Selain teh, banyak masyarakat di dataran tinggi yang memanfaatkan kesuburan tanahnya untuk menanam berbagai jenis sayuran dan buah-buahan. Baik itu untuk dikonsumsi oleh sendiri maupun untuk dipasarkan ke daerah lain. Banyaknya sungai dan mata air juga membuat warga Jawa Barat tidak kesulitan untuk mengairi sawah, memenuhi kebutuhan hidup, memelihara ikan, dan banyak lagi. Berbagai jenis pertanian dan perkebunan yang membutuhkan air dapat terpenuhi dengan banyaknya sungai dan danau yang tersedia. Penduduk di dataran tinggi, banyak juga yang memanfaatkan kesuburan tanahnya dengan memelihara hewan ternak. Karena dengan tanah yang subur, akan banyak rumput-rumput yang tumbuh, sehingga bisa dijadikan untuk makanan hewan ternak tersebut. Penduduk di dataran rendah, memanfaatkan kekayaan alam berupa tanah yang subur untuk pertanian. Air yang berlimpah untuk perikanan dan banyak lagi yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Manugrah berupa kekayaan alam yang melimpah dan keindahan alam yang bisa kita nikmati. Jangan sampai kita sia-siakan. Mari kita jaga dan rawat lingkungan kita agar terus memberi manfaat bagi kehidupan kita dan juga bagi masa depan generasi penerus kita. Nah anak-anak, semoga dengan pembahasan ini kita bisa banyak bersyukur dengan cara merawat dan melindungi lingkungan di sekitar kita. Supaya anak cucu kita kelak bisa dapat menikmati keindahan alam ini sama seperti yang kita rasakan sekarang. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan juga semoga kita bisa semakin cinta akan lingkungan sekitar kita. Terima kasih. Salam sehat selalu. Selamat belajar.